Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian lagi nih, kulineran Kupang Lontong Hasido Arjo. Mau tau gimana rasanya dan bentuknya seperti apa? Tonton terus videonya. Kebetulan pas aku dateng, rumah makannya juga baru buka nih teman-teman. Kira-kira rumah makannya buka jam 10 pagi, jadi buat kalian yang mau sarapan, langsung aja kesini. Ini namanya sate kerang teman-teman, rasanya manis. Buat kalian nih yang baru pertama kali mau nyobain sate kerang ini, aku yakin kalian pasti suka. Seperti aku, karena rasanya manis dan daging kerangnya juga tidak keras. Identiknya sate kerang Hasido Arjo ini dengan petis hitamnya teman-teman. Tanpa bumbu petis aja, aku suka nih teman-teman. Harga satu tusuk sate kerangnya hanya seribu rupiah aja teman-teman. Sangat terjangkau kan teman-teman. Yeay, pesanan Kupang Lontong aku sudah datang nih teman-teman. Ini dia teman-teman, Kupat Lontong Hasido Arjo. Porsinya tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. By the way, posisi rumah makan Kupang Lontong ini berada di pinggir jalan teman-teman, di dekat jalan Majapahit, Sido Arjo. Jadi, Kupang Lontong sate kerang Hasido Arjo ini berisikan lontong dan Kupang itu sendiri. Kupang itu sendiri sejenis kerang yang berwarna pucat dengan bentuk yang kecil-kecil. Harga satu porsi Kupang Lontong ini hanya di 8.000 rupiah teman-teman. Sangat terjangkau. Penasaran ya sama rasanya? Kalau kalian lagi ke Sido Arjo, jangan lupa mampir ke Kupang Lontong Hasido Arjo yang ada di jalan Majapahit. Semoga video aku ini menambah informasi kuliner kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!